Intro Halo sobat semua, saya akan membagikan informasi tentang Fulbright Master's Degree Scholarship Biasiswa ini diberikan oleh pemerintah Amerika melalui Aminev dan Fulbright Untuk mendapatkan Biasiswa Master di US melalui Biasiswa Fulbright, ada beberapa persyaratan yang harus dikenalkan Berikut ini Satu, sudah lulus S1, mempunyai IPK minimal 3 dalam skala 4 Dan minimal Tufo ITP skor 550, atau Tufo ITP skor 80, atau IELTS skor 6,5, atau Dooling Law skor 105 Persyaratan umum, warga negara Indonesia dan bukan tinggal secara permanen di Amerika atau saat ini sedang tinggal di Amerika Mempunyai quality leadership dan menunjukkan pengalaman di dalam community service, penampian masyarakat Mempunyai persiapan dan menunjukkan komitmen dengan bidang studi yang dibilih Lancar dalam bahasa Inggris, mempunyai rekam akademik yang menunjol BK-nya bagus, nilainya bagus Menunjukkan bahwa mereka bisa menyelesaikan full-time graduate study Atau melakukan riset di US Menunjukkan komitmen yang kuat untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan program Biasiswa Fulbright Mau bekerja at least 5 tahun sebelum graduate Jadi maksudnya tidak ada rekasan umur Tapi paling tidak setelah lulus dari scholarship ini Punya waktu sekitar 5 tahun untuk bekerja atau mengaku Yang tidak eligible, yang tidak bisa mendaftar adalah Satu orang yang bekerja pada US Embassy atau saudara atau anggota keluarga Dari orang yang bekerja di UMNF, US Embassy dan US Department of State Yang tidak bisa mendaftar adalah Yang sekarang sedang menunggu kuliah HS2 yang lain Yang tidak bisa mendaftar adalah Yang sudah menerima scholarship yang lain Pada saat mendapat degree Submission requirements Jadi persyaratan yang harus dikumpulkan Dan ditulis dalam bahasa Inggris Satu completed application form Yang termesuk di dalam application form di sini adalah Study objective Tujuan Anda studi dalam satu halaman Kemudian personal statement dalam satu halaman Mikrography of your written published work Nah ini pentingnya Jadi karya-karya yang sudah Anda publikasikan apa saja Dan academic writing sample Contoh tulisan akademik Anda In essay atau tugas kuliah atau artikel yang sudah Anda tulis Berikutnya adalah Copy of most recent of the ITP or IELTS Most recent to follow ITP adalah Less than two years old Jadi atas school to follow atau IELTS Yang umurnya kurang dari dua Two letters of reference Jadi dua rekomendasi Dua surat rekomendasi Bisa dari dosen dari universitasnya Atau dari atasannya Kemudian copy of academic transcript And diploma English and English translation Jadi academic transcript Dan ijazahnya ada bahasa asli Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Copy of valid identity document Seperti KTP atau passport Dan gregor feedback Deadline Sabtu Maret 2022 Bagaimana cara mendaftarnya? Calon pelamar harus Harus melengkapi Application code Yang bisa di download di bawah ini Dan kemudian Menginggulukannya Dengan semua supporting documents Secara hard copy Dikirim Dikirim atau boleh langsung Dikirim Ke Aminev Dengan alamat American Indonesian Exchange Foundation Intiland Tower Lantai 11 Jalan Generasi Berenang 32 Jakarta 10220 Jadi selama covid pandemic Kita disediakan dropbox Di lantai dasar Dari Intiland Tower Untuk Para pelamar Yang Memasukkan Aplikasi mereka Nah Application formnya Bisa di download disini Nah Ini adalah Form Fulbright Presiden Students Program Preliminary Application form Apa saja yang harus diisi disini Ada personal information Ada Name of Previous Record Beacordical Information Citizenship Information Email Emergency Contact Information Academic and Professional Information Academic Background Tutu latar belakang pendidikan Professional Experiences Malangnya Kerja Kemudian Ada lagi Awards and Recognitions Itu sudah pernah mendapatkan Scholarship atau Fellowship Published Books Articles And All Thesis Deskripsinya Kemudian Artikel yang sudah pernah Teaching Experience Kalau tidak Research Experience Language Skills English Language Proficiency Test Course Test Toko IELTS Kalau sudah pernah Mungkin salah satu bisa dimasukkan disitu Study Plan Proposed Program Level Mungkin Anda mengambil Doctoral Degree Atau Mastery Degree Program Major Field of Study Spatialization Or Subfield Describe Proposed Field of Study Plan To Spatialize in the United States Maksimal 100% Describe your future plans Atau Compilation of Study in the United States Maksimal 50 kata Rencana yang akan Anda lakukan setelah selesai kuliah Plagiarism Agreement Jadi maksudnya Anda harus paham tentang Plagiarism itu meliputi apa saja Dan Anda punya kesepakatan untuk menghindari plagiarism Study Objektif Tujuan Studi Anda Personal Statement University Preferences U.S. Institution Applied To Yang dituju Social and Community Recommendations Jadi recommendation Ini maksudnya Anda mendapatkan surat reference Dari Desen Pemilihan Anda Atau Dari Atasan Anda Suratnya Tertutup rahasia Tertutup rahasia Tapi Surat Application Form Berserta Supporting Dokuments Semua Dikirmi Secara hard copy Ke Aminah Dari Dari Inflation Exchange Form Yang kedua Adalah Form Untuk Confidential Letter of Reference Setelah Di Download Confidential Artinya Berisikot rahasia Dari Kepada Orang Yang Menandatangan Dan Kemudian Ditaruh Di Upload Yang Berbeda Dan Kemudian Dikirim Secara langsung Fulbright Program Office Apa saja Checklist yang harus Complete Application Form Please Type Do Not Write Jadi Aplikasi Form Aplikasi Ini Diketik Bukan ditulis tangan Yang kedua Study Objektif Tujuan Studi Satu Halaman Essay Lebih Dari Satu Halaman Single Space Personal Statement Essay Satu Halaman Bibliography Of Your Written Or Published Word Yang Termasuk Di Dalam Journal Articles Books Dan Skripsi Lengkap Dengan Full Bibliography Citation Yang Translated Into English Jadi tulisannya Harus Ada Terjemahan Bahasa Inggrisnya Yang Misalnya Judul Artikel Judul Skripsi Atau Buku Yang Anda Tulis Terjemahan In English Yang Kelima Academic Quiet and Sequel Tulisan Anda Satu Sampai Dua Halaman Yang Terkait Dengan Bidang Studi Yang Akan Anda Ambil Diterjemahkan Kedalam Bahasa Inggris Jadi Yang Keenam Original Letters of Reference Itu Anda Harus Mendapatkan Dua Surat Reference Bisa Dari Supervisor Atau Profesor Anda Kemudian Copy of Academic Transcript Certified Copies Itu Maksudnya Yang Dilegalisir Dalam Bahasa Inggris Original Translation Of Academy Copy of Diploma Certified Copies Diploma Maksudnya Adalah Copy Ijazah Yang Dilegalisir Copy of Standardized Rest Jadi Copy of Best Result Jadi kurang dari Dua Nama Copy of National ID Or Passport Copy KTP Atau Copy Passport Copy Copy of Letter of Appointment For Faculti Members Jadi Kalau Anda PMS Maka Bisa Ada Copy SK Pengangkatan Yang Terakhir Curriculum Vitae Harus Detail Dan The Current One Maksudnya Yang Paling Baru